Bukan berarti saya mengemburkan disini karena tanah ini rusak atau degradasi lahan karena pengaruh sifat fisik kimia ataupun biologi tanah dan serta akibat ketidakramahan suatu pupuk bukan yang jelas disini adalah tanahnya sehat dan baik-baik saja karena ini memang di bawah kaki bukit kaki bukit itu biasanya terdapat banyak bebatuan ataupun cadas tanah yang keras ataupun tanah yang kandus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di channel saya Rubian Putra disini saya lagi di kebun durian yaitu yang mau saya pupuk di sore hari ini adalah durian bawor ya yang itu hari pas saya tanam sekitar 4 bulan baru tanam 4 bulan itu hari belum kena sekali pupuk-pupukan ya ini khususnya tapi yang sebagian bawor sudah saya pupuk yang ini belum sahabat ini hanya sekedar untuk menginformasikan dan sebelum-sebelumnya yang sudah terbukti dengan pupuk yang ada dan yang saya beri adalah pupuk NPK Ponska biasa ya NPK biasa yaitu jenisnya Ponska, SP36, Rhea, dan KCL itu sangat dianjurkan sekali untuk kanaman durian sahabat ya selain daripada pupuk organik maksudnya seperti itu kenapa saya terus melakukan dengan pupuk NPK karena curah hujan masih tinggi ya di daerah saya Sukabumi, Jawa Barat, Pelabok, Kartu dan ini hari pun di sore hari ini pun ini posisinya lagi hujan dan sekaligus saya mempunyai informasikan di lahan yang miring ini dan sekaligus saya membuatkan teras serinya itu hari pas penanaman supaya tujuannya daya serap air itu jauh lebih banyak ketika turun hujan dan kedua ketika kita aktivitas dalam melakukan penyiraman dan disini barusan saya untuk melakukan sebelum melakukan pemupukan yaitu membobok tanah yang keras dan disini adalah bukti tanah keras ini adalah tanah cadas ya bukan batu tapi cadas ya jadi kalau batu itu kan keras jadi tidak bisa dibobok jadi disini nanti saya menambarkan pupuknya entah itu pupuk NPK mutiara ataupun pupuk organik ya bisa ditimbul disini terus kita tanam setujuannya supaya tidak lari terkena oleh air hujan erosi seperti itu nanti yang subur bukan bukan ini malah bukan duriannya tapi malah gulmanya dan disekitaran sini pun sudah saya belum saya bobok tapi ya dan disana juga sudah saya baru saya rapihkan sekitar dapurannya dan sekitarannya memang masih banyak rumput tapi tidak apa-apa yang penting sekitar permukaannya itu bersih ya tidak ada rumput nah seperti ini nanti kita bikin paritan disini lalu kita untuk menyimpan pupuk oke saya kembali ke bower yang barusan nah disini ini kan pupuk biasa ya sahabat ya NPK karena kalau cuma pakai cangkul ini tidak kuat sahabat ini makanya harus dibobok seperti ini ini kan keras tuh setidaknya dia jadi gembur sahabat ya meskipun tidak harus dalam nah seperti itu karena ini bukan tanah yang gembur menjadi tandus bukan memang ini tanahnya tandus sahabat ya bukan tanah yang gembur menjadi tandus karena pupuk bukan jadi ini tanah baik-baik saja bukan berarti saya mengemburkan disini karena tanah ini rusak atau degradasi lahan karena pengaruh sifat fisik kimia ataupun biologi tanah dan serta akibat ketidakramahan suatu pupuk bukan yang jelas disini adalah tanahnya sehat dan baik-baik saja karena ini memang di bawah kaki bukit kaki bukit itu biasanya terdapat banyak kebatuan ataupun cadas tanah yang keras ataupun tanah yang tandus oke saya mau lanjut saja sahabat tidak panjang lebar untuk melakukan pemupukannya seperti biasa sekitar satu ataupun satu setengah genggam ya karena ini disini pupuknya memang basah sahabat ya pupuk NPK pon sekatnya basah terkena air hujan karena saya disimpan di gubuk kebun tapi tidak apa-apa basah jauh lebih baik karena ionnya mudah larut ya seperti ini fisiknya untuk durian bawor oke bisa dilihat sehat tidak ada kutu kebul yang penting penetrasi sinar matahari cukup dan disini saya pakai tajuk karena itu hari masih lemas dan mudah-mudahan setelah dipupuk ya seperti ini setelah dipupuk dan penetrasi matahari sinar mataharinya cukup di pagi hari sampai siap insya Allah tanaman durian disini akan kekar kembali dan tidak nampak loyo dan waktunya kita buka tajuknya oke mungkin hanya sampai disini sebelum saya melanjutkan pemupukan ke tanaman durian bawor yang lainnya dan saya mau undur diri dulu dari video saya dan nantikan terus video-video saya berikutnya tentang seputaran tanaman durian sahabat ya ataupun tanaman-tanaman yang lainnya selain durian dan silahkan yang belum bergabung selain bergabung dan jangan lupa tolong bantu like komen, share, dan subscribe ya dan bagi yang sudah komen, share, dan subscribe ataupun yang baru bergabung saya banyak ucapkan terima kasih mudah-mudahan Allah SWT membalas sebuah kebaikannya amin dan kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kekurangan mohon untuk dimaafkan silahkan kritik komen saran yang dibangun tulis di kolom komentar terima kasih kalau saya ada waktu saya akan balas terima kasih dan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati